Spider-Man, termasuk saya. Semua? Saya... Saya tidak. Jadi, saya Tuhan? Ya. Oh, terima kasih. Biasanya, semua yang tahu saya adalah Spider-Man sebelumnya! Film ini mengisahkan mengenai identitas Spider-Man yang sudah terungkap, dan Peter meminta bantuan dari Dr. Strange. Namun, sebuah kesalahan terjadi, sehingga mengakibatkan musuh berbahaya dari universe lain berdatangan. Nah, kayaknya film ini sangat seru banget buat kalian tonton. Oleh karena itu, mari langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Pada saat itu, berita menyebar kemana-mana. Sesaat sebelum kematiannya, Mysterio membocorkan identitas asli dari Spider-Man, di mana Spider-Man itu ternyata adalah Peter Parker. Pembawa berita legendaris yang bernama J. Jonah Jameson dengan berapi-api menyiarkannya ke seluruh dunia. Terlihat, Peter meraih MJ dan menjauh dari kerumunan warga New York yang terkejut dan percaya perkataan Mysterio bahwa dialah yang mengatur serangan drone di London. Mereka berayun menjauh dari keramaian, tetapi helikopter berita mengerumuni mereka. Mereka pun terus berayun hingga melalui kereta bawah tanah dan berhasil lolos. Peter dan MJ berhasil kembali ke apartemen, di mana Bibi May dan Happy sedang bertengkar karena baru saja putus. Mereka pada saat itu sedang melihat berita di TV. Lalu, tak lama kemudian, para agen federal datang untuk menangkap Peter. Peter pun pada saat itu tidak punya pilihan selain mematuhi pihak perunan. Peter, MJ, dan Nid diinterogasi oleh polisi. MJ dan Nid pun membela Peter. Namun akhirnya, mereka dibebaskan dari segala dakwaan atas bantuan pengacara buta yang bernama Matt Murdock. Peter kemudian mencoba untuk kembali ke hidup yang normal. Namun, dia selalu dikerubuti oleh orang-orang yang menganggap dia adalah pahlawan atau juga orang-orang yang menganggap sebaliknya karena pemberitaan yang beredar saat ini. Peter dan dua sahabatnya fokus pada tujuan mereka untuk diterima di universitas ternama. Namun, semua lamaran mereka ditolak karena skandal dari Peter. Bahkan, universitas tujuan utama mereka, yaitu MIT, menolak mereka semua. Peter pun merasa sangat sedih dan merasa bertanggung jawab atas kehidupan teman-temannya yang hancur akibat pergaulan mereka dengannya. Peter pun kemudian mendatangi Sanctum Saktorum untuk bertemu dengan Dr. Strang. Dia menanyakan apakah mungkin baginya untuk memutar waktu dan mencegah orang-orang mengetahui identitas rahasianya. Dr. Strang pun beranggapan bahwa untuk mengembalikan waktu akan sangat berisiko. Ditambah lagi, Strang sudah tidak mempunyai Tim Stone. Dr. Strang pun lalu mendapatkan ide untuk menggunakan mantra Roons of Cove Call yang bisa menghapus ingatan. Meskipun pada saat itu Wong memperingatkan Strang bahwa konsekuensi dari mantra itu bisa menjadi bencana yang sangat besar. Setelah Wong pergi, Strang pun mengabaikan nasihat Wong. Dia membawa Peter ke ruang bawah tanah dan mulai membaca mantra-nya. Namun pada saat membaca mantra itu, Peter mulai mengacau. Dimana, di tengah pembacaan mantra, dia tidak mau MJ, Ned, May, dan Happy ikut melupakan bahwa dia adalah Spider-Man. Gangguan dari Peter menyebabkan mantra tidak stabil. Tetapi, Dr. Strang berhasil mengendalikannya. Mantra pun di sana gagal dan Strang menasihati Peter agar dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Strang juga bertambah marah ketika Peter mengatakan bahwa dia belum menghubungi staff MIT untuk mempertimbangkan kembali sebelum meminta tolong padanya. Strang pun yang sangat marah itu akhirnya mengusir Peter. Peter kemudian menghubungi temannya yang bernama Flash, yang selalu mengaku sebagai sahabat Spider-Man dan menanyakan apakah dia bisa berbicara dengan staff MIT. Di sana, Flash mengatakan bahwa staff MIT baru saja pergi menuju ke bandara. Peter pun akhirnya menyusul ke bandara dan melihat mobil staff MIT sedang terjebak kemacetan di jembatan layang. Saat Peter berhasil berbicara dengan staff MIT itu, Spider sensesnya merasakan sesuatu, di mana tiba-tiba terdengar ledakan-ledakan dan orang-orang berlarian keluar mobil mereka. Peter pun sontak langsung meloncat ke atap mobil staff MIT dan memakai kostum Spider-Man. Dia juga menyuruh staff MIT itu untuk segera keluar mobil dan menyelamatkan diri. Dari balik ledakan, muncullah Dr. Octopus dengan tentakel besinya. Dia pada saat itu mengenali Peter yang sudah memakai kostum Spider-Man. Dr. Octopus selalu menyerangnya. Dia melempar mobil-mobil yang sudah ditinggalkan penumpangnya ke arah Peter. Hingga suatu saat, mobil staff MIT terjatuh dari jembatan, namun Spider-Man berhasil mengikat dan mengamankannya. Dr. Octopus pada saat itu berhasil menangkap dan memojokkan Spider-Man ke dinding piang jembatan. Dan dengan tentakelnya, Dr. Octopus pun merobek kostum nanoteknologi di bagian dada. Teknologi nano dari sobekan kostum Peter pun menempel pada tentakel dan menyatu. Dr. Octopus pun kembali menyerang dada Peter yang tak terlindungi oleh kostum. Kostum Peter di bagian kepala berpindah ke bagian dada untuk melindungi Peter, namun hal itu membuat wajah Peter terekspos. Melihat wajah Peter itu, Dr. Octopus pun segera sadar bahwa Peter yang sedang ia lawan ini bukanlah Peter Parker yang dia kenal. Selama kemudian, tiba-tiba komputer di kostum Peter memberi isyarat bahwa sudah ditemukan perangkat baru. Dan ternyata, teknologi nano yang menyatu dengan tentakel Dr. Octopus berhasil menguasai dan mengendalikannya. Nah, dengan menguasai tentakel itu, Peter pun membuat Dr. Octopus sentak tak berdaya. Peter kemudian memerintahkan tentakel Dr. Octopus untuk mengangkat mobil staff MIT ke atas jembatan. Staff MIT pun pada saat itu berhasil diselamatkan. Dia lalu memberitahu Peter bahwa Peter adalah pahlawan dan dia akan berbicara dengan panitia pendaftaran MIT mengenai Peter dan dua temannya. Saat mereka akan meninggalkan tempat itu, muncullah sosok yang tertawa melempar bom labu ke jembatan dan meledakkan beberapa mobil. Dan ternyata Norbert Osborne atau juga Green Goblin pada saat itu muncul. Dan Otto mengenalinya. Tapi tiba-tiba Peter berpindah tempat karena ditarik oleh salah satu portal milik Dr. Strange. Kini Peter berada di ruang bawah tanah Saktum Sektorum. Strange pun menunjukkan kepada Peter bahwa dia telah membuat sel tahanan untuk Dr. Octopus dan juga The Lizard. Dr. Strange pun mengatakan bahwa saat Peter mengacaukan mantra sebelumnya, orang-orang dari multiverse lain yang mengetahui Peter adalah Spider-Man telah terpanggil ke universe mereka. Strange pun memberi tanggung jawab kepada Peter untuk menangkap semua yang telah terpanggil itu dan mengembalikan mereka semua ke universe mereka masing-masing. Strange juga memberi Peter sebuah alat sihir yang mampu memasukkan mereka secara otomatis ke dalam sel tersebut. Peter pun menerima tugas itu sebagai konsekuensi. Namun, dia butuh bantuan dari MJ dan juga Need. Akhirnya, Dr. Strange pun mengizinkannya. Singkat cerita, pada saat itu, Need menemukan ada kejadian yang tak biasa di internet. Sebuah sosok terlihat melayang di udara di dekat pangkalan militer. Melihat hal itu, Peter pun segera pergi ke tempat tersebut sementara Ned dan MJ mengawasinya menggunakan video call dari handphone yang dilakban di dada Peter. Peter pada saat itu tiba di sebuah tempat yang penuh dengan menara listrik tegangan tinggi. Dia pun melihat Max Dillon ataupun Elektro menyedot energi dari menara. Peter pun berteriak pemanggil nama Max. Dia lalu menembakkan alat dari Dr. Strange, namun alat itu meleset. Tembakannya mengenai pepohonan yang membuat ranting-rantingnya terkirim otomatis ke dalam sel. Pada saat itu, Max tersadar dan dia mulai menyerang Peter. Dia menembakkan percikan-percikan listrik ke arah Spider-Man. Tiba-tiba, Flynn Marco ataupun Sandman pada saat itu juga muncul dan ia melindungi Peter Parker. Peter pun lalu menjelaskan bahwa dia bukanlah Peter yang dikenal oleh Flynn. Peter pun lalu meminta Flynn untuk menahan serangan Elektro sementara dia akan memutus aliran listrik menara. Selama kemudian, Elektro pun terjatuh dan tubuhnya yang bersinar biru kembali ke penampilan normalnya. Peter lalu menggunakan alatnya untuk mengirim Max dan juga Sandman ke dalam sel. Lalu, dia tinggal sebentar untuk memperbaiki menara-menara listrik yang rusak akibat pertarungannya. Di lain sisi, pada saat itu, Norman Osborne menemui May di tempatnya bekerja. Dia menghubungi Peter dan mengatakan bahwa Norman ada di sana. Peter yang menengar hal itu pun langsung ke sana dan bertemu Norman yang tanpa kebingungan. Norman pun tidak mengerti bagaimana dia berada di tempat yang tidak dia kenal dan selalu menyebut nama putranya, yaitu Harry. May pun lalu menyuruh Peter untuk membantu Norman. Jameson terus-menerus menyiarkan berita mengenai Spider-Man. Dia mendapat kabar dari anak buahnya tentang lokasi Peter. Dia dan timnya pun langsung segera menuju lokasi demi mendapatkan cerita yang lebih besar lagi. Di lain sisi, Peter membawa Norman ke Sanctum Sektorum dan dia mengenali Dr. Octopus. Sandman pun mengatakan bahwa harusnya Norman dan Octopus sudah mati di universe-nya masing-masing. Di sana, Max menceritakan tentang amukan Lizard di New York, di mana dia mencoba mengubah semua orang menjadi makhluk seperti dirinya. Tak lama kemudian, Dr. Strang datang dengan membawa alat sihir berbentuk kubus yang disebut Makuina de Kadavas. Kubus itu berisi mantra-nya yang gagal dan dia akan menggunakannya untuk membalikan mantra lalu mengirim mereka kembali ke universe mereka. Namun, Peter yang mengetahui bahwa sesungguhnya mereka semua sudah mati berusaha untuk menyegahnya. Dia merasa bahwa ada cara alternatif lain untuk memperbaiki keadaan. Peter pun merebut kubus dari Dr. Strang dan melarikan diri. Pada saat itu, Strang berhasil menangkap Peter dan memisahkan Roh Peter dari tubuhnya. Tetapi, Spider Reflex membuat tubuh Peter bergerak sendiri dan mempertahankan kubusnya. Roh Peter pun berusaha menjangkau tubuhnya kembali dan dia berhasil menyatukan dirinya kembali. Strang kemudian menarik Spider ke dimensi cermin. Peter terus mencoba meyakinkan Strang bahwa harusnya ada cara yang lebih baik untuk memperbaiki keadaan tanpa membiarkan mereka mati. Spider lalu menyadari bahwa dimensi cermin itu seperti geometri dan dia menemukan cara untuk menjebak Strang dengan jaringnya. Dia berhasil merebut kubus itu dari Strang sebelum melarikan diri keluar dimensi. Dia juga sempat mengambil cincin pencipta portal milik Dr. Strang. Setelah itu, Peter kembali ke ruang bawah tanah. Dia kemudian berbicara pada para penjahat mengenai rencananya di mana dia akan berusaha menyembuhkan para penjahat itu sebelum mengirim mereka pulang untuk menghindari takdir mereka yang selalu dianggap jahat. Dia juga menyerahkan kubusnya ke MJ dan Ned dan menyerahkan cincin pencipta portal ke Ned. Peter lalu membawa para penjahat itu ke apartemen Happy di mana May sedang tinggal di sana untuk sementara. Peter pun menunjukkan sebuah alat canggih produksi stock yang akan membuat apa saja yang mereka butuhkan. Di sana, Max pun tertarik pada energi yang dikeluarkan oleh reaktor nuklir portable alat itu. Dengan bantuan Norman, Peter pun mengembangkan chip baru untuk Octopus yang memungkinkan dia bisa mengendalikan tentaklenya. Setelah Peter menanam chipnya, Otto pun tersadar. Dia lalu mengembalikan nanoteknologi dari tentaklenya ke kostum Peter. Peter lalu memberi Max perangkat yang akan menguras tenaga listrik dari tubuhnya. Saat mengembangkan alat berikutnya, tiba-tiba Spider Senses-nya merasakan sesuatu. Dia kemudian menyadari bahwa Norman kembali menjadi Goblin dan berupaya menyabotase rencana tersebut. Goblin pun meyakinkan Max untuk mencabut perangkatnya. Di sana, Max berhasil mencuri reaktor nuklir portable, lalu kabur bersama Flynn setelah melempar Dr. Octopus ke jendela. Blizzard, yang saat itu masih berada di dalam truk, juga ikut kabur. Spider lalu bertarung melawan Goblin. Pertarungan mereka pun membuat lantai gedung jebol di sana-sini. Bibi May mengambil penawar Goblin dan melarikan diri. Pertarungan mereka sampai lantai dasar dan Goblin berhasil melumpuhkan Peter. Bibi May pada saat itu mencoba untuk menyuntik Goblin dari belakang, tetapi ternyata penawarnya tidak bekerja. Goblin lalu menggunakan hoverboard-nya untuk menyerang May. Dia melempar bom labu ke arah May dan melarikan diri. Peter pun sempat menepis bom tersebut dan May berusaha bangkit lalu pergi ke arah Peter. Peter menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bahwa dia seharusnya mendengarkan nasihat dari Dr. Strength. Tetapi Bibi May mengatakan kepadanya bahwa dia sudah melakukan hal yang benar. Dia pun mengingatkan Peter bahwa kekuatan besar datang bersamaan dengan tanggung jawab yang besar pula. Saat mereka akan melangkah, Bibi May sadar bahwa dia telah terluka parah. Peter tetap di sisinya saat dia mengembuskan nafasnya yang terakhir. Selama kemudian, Tim Swat mengepung gedung dan menembaki Peter. Tetapi, dia akhirnya berhasil melarikan diri. Kematian dari Bibi May kini dilaporkan dalam berita. Jamstone yang menyiarkannya terus-menerus menyalahkan sosok Spider-Man. Di lain sisi, Peter kini merasa sangat bersalah dan ia tiba-tiba menghilang dari teman-temannya. Sementara di rumahnya, Nate yang memakai cincin pencipta portal milik Dr. Strength mencoba menggunakannya untuk menemukan Peter. Nate pun berhasil membuat portal dan menemukan Peter. Tapi, itu ternyata bukan Peter yang sedang mereka cari. Saat mereka memanggil Peter Parker, yang datang pada saat itu ternyata adalah Peter Percy Andre Galfrid. Kemudian, saat mereka mencoba lagi dan yang datang kedua ternyata adalah Spider-Man Peter Parker versi Toby McGill. Kedua Spider-Man itu pun bertemu dalam universe yang sama. Karena MJ dan Nate tidak tahu di mana untuk menemukannya, kedua Peter itu pun mengira dia pasti berada di suatu tempat yang biasanya mereka kunjungi untuk menenangkan diri dari masalah. Dan MJ pun tahu di mana untuk menemukannya. MJ dan Nate menemukan Peter di mana dia sedang berada di atap gedung tempat mereka nongkrong sebelumnya. Mereka pun menghiburnya atas kematian Bibi May. Di sana Peter mengungkapkan penyesalannya karena membantu para penjahat. Lalu, Peter Toby dan juga Andre muncul dan berbicara dengan Peter Tom Holland. Tapi di sana, Tom tidak mau menengarnya karena sekarang dia dikuasai kemarahan dan kebencian terhadap Goblin. Toby lalu berbagi cerita tentang bagaimana dia ingin orang yang membunuh Paman Bin-nya mati. Tetapi, ketika dia berhasil mewujudkan keinginannya, hal itu tidak membuatnya merasa lebih baik. Andre juga menceritakan tentang kesalahannya karena telah gagal menyelamatkan Gwen Stacy. Mendengar hal itu, Tom pun sadar apa yang telah dilalui oleh Peter yang lainnya. Dia juga sadar bahwa dirinya tidak bisa membiarkan kematian dari Bibi May sia-sia. Tiga Peter itu pun kemudian bekerjasama untuk menciptakan obat penyembuh. Mereka kini mulai akrab satu sama lain dan saling kagum dengan kemampuan unik masing-masing, seperti Toby yang bisa menembakkan jaring dari tangannya. sementara Andre dan Tom Holland harus membuat jaring mereka di lab. Setelah persiapan selesai dari atas patung Liberty, Tom kemudian menelpon James Stone saat acaranya sedang live. Dia berbicara ke seluruh New York bahwa dia memang sudah menciptakan kekacauan ini, tapi dia akan memperbaikinya. Para Spider-Man pun lalu memancing para penjahat untuk menuju ke patung Liberty, yang saat itu sedang direnovasi untuk menambahkan perisai Kapten Amerika. Sementara, MJ dan Ned menjaga kubusnya dari rumah karena Ned sudah tidak bisa membuka portal lagi. Tak butuh waktu lama, Sandman, Rizal, dan Elektro muncul dan mulai menyerang para Spider-Man. Karena kewalahan, para Spider-Man pun memutuskan untuk mengalahkan satu target terlebih dahulu untuk disembuhkan. Mereka kemudian berhasil menyembuhkan Sandman sehingga kembali menjadi Flynn. Target mereka kemudian adalah Elektro, namun Elektro terbukti lebih kuat dan mereka pun kewalahan. Lama kemudian, tiba-tiba muncullah Dr. Octopus dari belakang Elektro. Dr. Octopus pun berhasil mencabut reaktor nuklir portable di dada Elektro dan menyuntikkan obat penyembuhnya. Sementara itu, Lizard yang berhasil lepas dari jeratan jaring mengejar MJ dan juga Ned yang sedang kesulitan menutup portal. MJ dan Ned pun terpaksa melewati portal dan masuk ke arena pertempuran. Saat sedang dikejar Lizard, Ned berhasil membuka portal dan mengeluarkan air laut yang menerjang Lizard. Tom pun berhasil mendapatkan Lizard dan mengubahnya kembali menjadi short. Di lain sisi, Ned kembali membuka portal. Kali ini, Dr. Strength yang muncul keluar dari portal itu. Dr. Strength yang terlihat marah pun berhasil diakinkan oleh Ned bahwa Peter telah sukses dengan rencananya. Dr. Strength juga tak menyangka bahwa Ned bisa membuka portal itu. Strength lalu memegang kubus dan bersiap membaca mantra. tapi tiba-tiba Goblin muncul dengan hoverboardnya dan melemparkan bom-bom labu. Salah satu bom itu pun menyangkut ke dalam kubus dan sedetik kemudian ledakan besar pun terjadi. Semua bomnya meledak. Mantra yang berada di dalam kubus pun terlepas kemana-mana. Sementara Ned dan MJ jatuh terlempar. Tom lalu mencoba untuk menyelamatkan MJ tetapi Goblin menabraknya. Andre lalu sontak melompat dan berhasil menyelamatkan MJ. Sementara Ned terselamatkan oleh jubah milik Dr. Strength. Dr. Strength lalu menuju ke puncak patung Liberty dan berusaha menetralkan mantra yang terlepas tadi. Namun sepertinya dia gagal. Tom yang bergelantungan di hoverboard milik Goblin kemudian mengambil salah satu bom labu dan meledakannya. Mereka pun terjatuh ke tanah. Tom menghajar Goblin dengan penuh amarah. Dia berhasil meraih hoverboard yang rusak dan bersiap untuk menghujamkannya ke arah Goblin. Tetapi Toby datang dan menengahi untuk menghentikannya. Namun pada saat itu Goblin malah menusuk Toby dari arah belakang dan menertawakan Tom karena gagal menyelamatkan May. Andre lalu melemparkan obatnya. Tom pun menangkapnya dan dengan cepat menyuntikannya ke Goblin. Akhirnya Norman pun sadar dan dia merasa sangat menyesal karena telah menyakiti Peter. Rekahan-rekahan mulai terbuka di langit. Peter menemui Strength di atas patung Liberty. Dr. Strength pun mengatakan bahwa dia tidak mampu menghentikan para penjahat yang akan datang dari universe lain. Peter kemudian menyarankan ke Dr. Strength agar mengeluarkan mantra penghapus ingatan untuk semua orang. Mantra yang tidak hanya membuat orang akan lupa bahwa dia adalah Spider-Man tetapi juga akan melupakan semua tentangnya. Ini berarti bahwa Dr. Strength, MJ, Nate, dan Happy akan melupakan siapa sebenarnya Peter Parker itu. Dan itu adalah satu-satunya jalan untuk memperbaiki keadaan saat ini. Peter pun mengucapkan selamat tinggal pada Spider-Man lainnya dan menganggap mereka sebagai saudara. Lalu dia memberitahu MJ dan Nate apa yang akan terjadi. Sambil menangis, Nate pun mengucapkan selamat tinggal pada Peter. MJ meminta Peter tetap mencarinya setelah kejadian ini. Lalu mereka pun berpelukan untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu, Dr. Strength pun lalu merapalkan mantra-nya dan semua pun dikembalikan ke universe mereka masing-masing. Setelah kejadian itu, Jameson terus mempitnah Spider-Man melalui acaranya. Sementara Peter saat ini pindah ke apartemen baru dan tinggal sendirian tanpa ada yang tahu siapa dia saat ini. Dia pun kemudian pergi ke cafe tempat MJ bekerja dan menemukan dia sedang bersama Nate. Mereka masih berteman dan saat ini sudah berhasil masuk ke MIT. Peter pun sempat berbicara dengan MJ sejenak sebelum ia pergi. Lalu kemudian ia mengunjungi makam BB May dan bertemu dengan Happy. Setelah itu, Peter pun kembali ke apartemennya. Dia pun menyadap komunikasi polisi untuk mendengarkan aktivitas kejahatan. Dia akan terus memenuhi tugasnya melindungi kota New York sebagai seorang Spider-Man. Film pun ditutup dengan Eddie Brock dan Venom yang sedang berada di sebuah bar saat mereka juga tertarik dari universe mereka. Eddie pada saat itu mendengarkan cerita bartender tentang semua aktivitas Avengers. Tak lama kemudian, karena juga terpengaruh mantra dari Dr. Strength, dia dan Venom pun kembali ke universe mereka. Namun, sebagian kecil dari simbiot tertinggal di universe ini. Lalu setelah itu, film ini pun selesai. Terima kasih telah menonton!